Untuk mencapai target nanti dalam pihak dunia, pelatih meminta kepada kami nama-nama antralisasi yang sudah ada di list. Pemain naturalisasi ketiga, Delano van der Heijden, akan segera bergabung ke timnas Indonesia. Selain Ivar Jenner dan Justin Hübner, ada dua pemain lagi yang akan menyusul untuk dinaturalisasi, salah satunya adalah Delano van der Heijden. Nama Delano van der Heijden santer dikabarkan akan dinaturalisasi, usai perwakilan PSSI telah menjajaki pendekatan dalam beberapa waktu terakhir. Lantas, siapakah sosok Delano van der Heijden tersebut, bagaimana kiprahnya selama berkarir di lapangan hijau? Delano van der Heijden merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Belanda pada tanggal 29 September tahun 2004 atau 18 tahun silam. Pemain bernama lengkap Delano Diego van der Heijden ini memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang diketahui memiliki darah Maluku. Lahir dan tumbuh di Belanda, Delano mengawali karir sepak bolanya di salah satu tim muda ternama di Belanda, Feyenoord Rotterdam sejak usianya 6 tahun. Hingga saat ini ia masih berkiprah bersama tim muda, perjalanannya terbilang mulus, ia mampu lulus dari Akademi Feyenoord yang bergabung dengan tim U17 pada tahun 2020. Kemudian di Feyenoord U18 Delano yang berposisi sebagai gelandang serang dan winger tampil sebanyak 22 kali ini mampu mencetak 12 gol, dan memberikan 10 asis. Torehan itu pun lantas membuat Feyenoord, berani memasukkannya ke tim utama, yang saat ini berlaga di UEFA Conference League 2021-2022. Sayangnya di Delano tak mendapat banyak kesempatan untuk tampil di tim utama, hingga Feyenoord berhasil menembus final dari UEFA Conference League. Namun tim tersebut mempercayai bakat yang dimilikinya sejak usia dini, sehingga memberikan kontrak yang profesional yang bertahan hingga 2023. Dengan minimnya kesempatan yang dimiliki di level tim nasional, peluang Delano dinaturalisasi timnas Indonesia pun terbuka lebar, apalagi ia berkesempatan tampil di Piala Dunia U20 2023 ajang yang bergengsi, di mana seluruh klub-klub besar akan memantau ajang ini, untuk mencari pemain muda berbakat. Jika Delano bersedia dinaturalisasi dan tampil apik bagi timnas Indonesia di Piala Dunia U20 2023 bukan tidak mungkin ia akan mendapat tawaran dari klub-klub besar. Asteris asteris asteris. Sebanyak tujuh pemain naturalisasi bakal perkuat timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20 2023, Presiden Jokowi Beri Restu, Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan, mengatakan bahwa proses naturalisasi berlanjut untuk timnas Indonesia U19. Tim Garuda Muda sedang mempersiapkan diri untuk perhelatan kualifikasi Piala Asia U20 2023. Mereka juga akan berpartisipasi dalam pentas Piala Dunia U20 2023. Mohamad Iryawan mengatakan sudah melaporkan rencana naturalisasi pemain keturunan kepada Jokowi, sebab pemain itu permintaan sang pelati Sintayiok. Laporan tersebut setelah perwakilan PSSI mengikuti rapat terbatas persiapan penyelenggaraan Piala Dunia U20 2023 bersama dengan Jokowi. Rapat itu berlangsung di kantor Presiden, Jakarta, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Kami melaporkan rencana naturalisasi yang diminta pelatih. Ada tujuh pemain-pemain naturalisasi kemungkinan akan kami proses. Mohamad Iryawan, Kamis tanggal 8 September tahun 2022. Iwan Bule, Sapaan Akrab Mohamad Iryawan, mengatakan baru ada dua pemain naturalisasi yang menyambut baik wacana itu. Namun, lima pemain lainnya masih penjajakan. Semuanya berasal dari Belanda. Dua sudah pasti lima masih kami jajaki, katanya. Mohamad Iryawan mengatakan Jokowi memberikan dukungan terkait wacana itu. Lantaran, untuk persiapan timnas Indonesia U19 pada Piala Dunia U20 2023. Presiden menyampaikan dalam hal ini tidak ada masalah. Itu permintaan pihak pelatih, pujarnya. Proyek Hebo STY di timnas U20, ajukan 14 nama pemain naturalisasi. Demi mencapai target tampil garang di Piala Dunia U20 2023 Sinta Eeyong menjalankan proyek Mercusuar, salah satunya mengajukan 14 nama pemain naturalisasi. Tiga pemain sudah didatangkan ke Indonesia sebelum Piala AFFU 19 2022. Tiga pemain yang dimaksud tersebut adalah Kai Boham, Jim Kroc, dan Max Christoffel, namun proses naturalisasi ketiga pemain tersebut akhirnya tidak dilanjutkan. Setelah itu PSSI mengirim Direktur Teknik Indra Syafri bersama dua perwakilan lainnya. Dalam kunjungan pada awal Oktober tersebut Indra langsung menonton pemain berlatih dan berbincang dengan pemain bersangkutan, untuk pemain-pemain yang dianggap memenuhi kriteria, dilanjutkan dengan mendekati orang tua pemain. Dari sebelas pemain yang dipantau Indra, hanya empat nama yang disebut memenuhi kriteria Sinta Eeyong. Setelah ditimbang matang, sebagaimana dijelaskan Hamdan Hamedan, petugas PSSI yang mendampingi Indra, ternyata ada satu nama lain yang juga dipertimbangkan, hanya saja siapa pemain yang dimaksud hingga kini masih disimpan matang. Dengan kata lain ada lima pemain dari sebelas nama yang masuk kriteria SIN untuk Indonesia U20, dari kelimanya, dua di antaranya telah diundang ke Jakarta untuk mengurus proses naturalisasi, yakni Ivar Jenner dan Justin Huckner. Jenner adalah pemain 18 tahun berposisi gelandang yang saat ini membela FC Utreu 21, sedangkan Jenner merupakan back tengah yang kini tampil di kasta ketiga Liga Inggris bersama Wolverhampton Wanderer. Tiga nama lainnya masih dalam proses komunikasi, jika tidak ada kendala, ketiga pemain tersebut akan segera diundang datang ke Jakarta bersama orang tuanya untuk memulai proses naturalisasi. Dari empat pemain yang diminati itu, sebenarnya ada satu lagi yang masuk daftar whiting list, jadi ada 4 plus 1 karena pemain ini dilihat ada potensi, ini murni wawenang kot SIN, kata Hamdan di kantor PSSI, Senin, 24 per 10. Sebelumnya, menjelang piala dunia U20 2021 yang akhirnya ditunda ke 2023 karena pandemi COVID-19, Sinta Eeyong juga memanggil pemain naturalisasi. Dari 5 nama yang dipanggil, akhirnya hanya satu yang bertahan, yakni Elkan Bagot. Namun status Bagot tidak sama dengan pemain naturalisasi lain. Bagot menjadi warga negara Indonesia tidak lewat jalur naturalisasi. Ini karena Bagot sudah didaftarkan ibunya ke dinas pendudukan sejak masih kecil. Selain menjalankan proyek naturalisasi, STY mengajukan pemusatan latihan di Eropa. Saat ini timnas Indonesia U20 sedang berada di Turki dan akan dilanjutkan ke Spanyol, sebelum diakhiri menjalani latihan di Belanda.